selamat menikmati 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 guru nasional selamat menikmati 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 The floor is yours. The floor is Shandring and Malayu Drabuk Shandring. Sebelumnya saya izin untuk share screen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Link presensi yang akan dikirimkan nanti. Terima kasih. Silakan Pak Uji. Baik, terima kasih Pak Tuti. Hari ini kita akan membahas sedikit masalah-masalah tentang belajar bahasa asing. Ini tidak terbatas untuk bahasa Inggris saja, tapi juga untuk bahasa Inggris yang lain. Ini biodata saya. Nama saya Mugit Riva I. Saya di S.N.K. Pak Tuti Shandring dan Malayu Putra. Saat ini saya tinggal di Perim Sinang Mas 3, Blok B nomor 20. dan sebelumnya saya mengajar di Bimbo Trita dan juga di English Plus Telephone. Ini nomor kontak saya barangkali ingin menggunakan S.N.W.A. email di ujib.riva.i at channel.com Kalau mau kontak di IG, silakan di add ujib.riva.i Saya juga punya blog di aman-guru.blogspot.com Atau kalau mau subscribe channel saya, silakan di YouTube channel ujib.riva.i Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang tips belajar bahasa Inggris, kita kenal dulu ada beberapa jenis bahasa kalau kita lihat dari cara pemerolehannya. Ini yang pertama ada yang disebut dengan bahasa pertama, yang ada bahasa kedua dan bahasa asing. Nah, apa yang membedakan antara ketiganya ini? Ini yang kita cari tahu. Makanya saya stop dulu screen-nya. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Bahasa asing ini dipelajari secara formal, biasanya tidak diperoleh secara alami, tapi secara formal, baik itu di sekolah atau di kursus, atau juga secara otodidak, dan juga tidak digunakan secara aktif dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bahasa asing. Terima kasih. Bahasa asing. Inggris itu digunakan sebagai bahasa asing. bahasa asing. bahasa asing. di sini saya ada 6 pertanyaan, di sini saya ada 6 pertanyaan yang bisa kita jawab secara secara jujur, dan nanti kita bisa tahu jawabannya. bagaimana seharusnya bagaimana seharusnya bagaimana seharusnya bagaimana seharusnya bagaimana seharusnya kita mempelajari bahasa. Yang pertama, di antara 4 keterapilan berbahasa, membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, mana yang lebih dulu dipelajari oleh anak. Pasti berbicara dulu. Tidak ada anak yang setelah lahir, kemudian dia belajar menulis, atau dia belajar mendengarkan dulu. Tidak ada yang langsung belajar menulis, atau belajar membaca, tapi dia mendengarkan dulu, menggunakan indra pendengarannya yang pertama. Baru setelah dia mendapatkan input, mendapatkan stimulus dari lingkamannya, tentang kosa kata, atau struktur bahasa, kemudian dia mencoba-coba menggunakan instrumen yang ada di dunia. Menggunakan mulutnya, suaranya, bersuara, memproduksi kata-kata, dan akhirnya memproduksi kalimat, dan seterusnya. Berikutnya, apakah dimulai dengan mempelajari satu kata, atau satu kalimat? Tentu, kita mulai mempelajari bahasa itu dengan satu kata dulu. Baru setelah kita menguasai satu kata, kemudian kita melanjutkan dengan kata-kata yang lain, dan kita menghubungkan kata yang lain, dan kemudian jadi satu kalimat. Baru setelah kita menghubungkan kata-kata, kemudian jadi satu kata-kata saja dulu. Tidak harus menghubungkan kalimat. Tidak menghubungkan kata-kata bahasa. Maka ini urutan katanya itu selesai. Harusnya kita fokuskan. Bagaimana pesan kita sampai, walaupun tata bahasa belum sesuai tidak apa. Yang penting, isi pesan kita sampai dulu. Baru sambil berjalan, kita kemudian nanti memperbaiki kata bahasa yang seharusnya. Berikutnya, penggunaan fitur bahasa harus tepat atau lebih suka tepat? Tadi sama dengan yang tadi, sebenarnya karena struktur bahasa itu tidak terlalu dipentingkan, yang dipertimbangkan itu adalah isinya, maka biasanya anak lebih suka menebak-nebak daripada harus menggunakan fitur bahasa yang tepat. Misalkan pemilihan kata. Pemilihan kata itu tidak harus tepat. Kadang anaknya menebak saja. Contohnya sederhana, kalau dalam bahasa Jawa, itu hitungan 30-50. Tapi ketika sudah 20, itu bukan rong puluh siji. Tapi jadi selikur. Dan seterusnya. Mungkin anak karena tahu 20 itu rong puluh dan 1 itu siji, ketika dia menghitung setelah rong puluh, kemudian rong puluh siji, rong puluh loro. Karena itu rong puluh yang menebak. Dan kemampuan dia menebak itu adalah salah satu kemampuan dia berlogika. Maka ketika kita mempelajari bahasa, kita sah-sah saja menebak-menebak. Ah, bahasanya seperti ini. Tidak harus tepat. Nah, yang berikutnya, apakah anak-anak selalu penuh percaya diri atau khawatir melakukan kemampuan? Nah, ini yang sering dialami oleh orang dewasa ketika mempelajari bahasa. Kita takut salah. Padahal anak-anak ketika mempelajari bahasa, dia tidak takut salah. Pedi aja dulu. Mau kalimatnya salah, mau benar. Nah, yang penting dia berbicara, dia menyampaikan pesannya, apa yang ingin disampaikan sampai, kemudian dia mendapatkan apa yang diinginkan. Selesai. Nah, kita pun seharusnya seperti itu. Yang penting kita coba dulu. Salah satu ciri pembelajar bahasa yang baik adalah dia selalu keluar dari zona nyaman, dia ingin mencoba apa yang dia tahu, walaupun bisa jadi itu belum benar. Jangan melakukan kesalahan. Yang terakhir, apakah lebih memilih memulai obrolan atau memudahkan mengobrol? Nah, tidak. Salah satu hal yang penting. Sehingga kita mempelajari bahasa, kita sebaiknya banyak inisiasi atau kesempatan. Jadi kita sebaik memulai obrolan. Kita sering melihat anak-anak itu suka bertanya. Kalau ini apa? Kalau itu apa? Kenapa begini? Kenapa begini? Terusnya. Karena memang mereka mempunyai kemintahuan. Mereka ingin menggunakan bahasa mereka. ketika kita sudah tetap satu apa fitur sakapan, sebaiknya kita coba cara kita sering belajar. Mereka belajar. Kita menemukan apa yang tidak bisa. Ini adalah dari apa yang dipelajari oleh anak-anak. Anak mempelajari bahasa. Nah, kalau kita bicara tentang faktor pendukung, sebenarnya ada tiga faktor pertama dalam mempelajari bahasa. Yang pertama adalah bakat, kemudian yang kedua motivasi, dan yang ketiga adalah peluang atau kesempatan. Nah, yang termasuk dalam bakat ini diantaranya ada kemampuan awal. Ketika kita terlahir, kita memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu. Dan semua orang memiliki potensi yang sama untuk mempelajari apa yang ada di dunia ini. Termasuk bahasa. Juga bahasa asing. Walaupun ada hal-hal tertentu yang menurut pelitian juga seperti IQ yang berpendapat bahwa IQ itu menentukan seseorang yang mempelajari bahasa, terutama bahasa asing. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa sebenarnya tidak, apa namanya, tidak berpengaruh. Karena ternyata orang yang memiliki IQ rendah pun dia bisa berbicara, dia bisa menggunakan bahasa. Dengan kata lain, kalau dia bisa mengulai bahasa awalnya atau bahasa pertamanya, maka dia memiliki potensi untuk mempelajari bahasa lainnya. karena bahasa itu sama saja. Hanya karena mungkin kita terlahir di lingkungan A, kita terbiasa menggunakan logika bahasa A, sehingga kita belum memiliki kemampuan bahasa B. misalkan sederhana, kita menggunakan struktur ditangkan merah. Kalau kita kalau pikir kita, tadinya logikanya itu ditangkan merah. Nah, kita berubah. Jadi meneraka ditangkan. Red card. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin agak kesulitan. Yang IQ-nya rendah. Kemudian umur. Ada teori yang disebut dengan critical period. Menurut teori ini, memiliki potensi untuk bergeri bahasa lebih baik daripada yang di atas itu. Jadi antara 6-7 dan golden age. Di umur-umur ini, anak bisa memperoleh bahasa A. Bisa berimula bahasa B. Banyak khususan atau lembaga bahasa yang menyediakan khusus untuk anak-anak A. Masukkan bahasa Fis dalam kurikulumnya dalam pembelajarannya. Terakhir, gender. Tentang gender ini sebenarnya ada yang berpendapat bahwa perempuan lebih baik dalam mempelajari bahasa atau menguasai bahasa kepada laki-laki. Tapi ini masih diperbaikan juga. Nah, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan bakat. Nah, ada pun dengan motivasi. Misalkan doang untuk maju, atau karena kebutuhan, atau juga karena tuntutan. Misalkan ketika kita ingin mendaftar kuliah, kemudian kita dipersarakan untuk menguasai bahasa Inggris, dan ada misalkan nilai tufel minimal segini, itu merupakan suatu tuntutan untuk kita. Mau tidak mau, kalau mau kuliah, kita harus punya itu, dan kita mempelajari. Itu motivasi. Misalkan kita jadi tempat yang lingkungannya berbahasa Inggris. Jadi mau tidak mau, kita membutuhkan, maka kita mempelajari. Istilah juga karena ada dorongan untuk maju, supaya kita memiliki pergaulan atau networking yang lebih luas, maka kita membutuhkan bahasa Inggris. Nah, itu juga motivasi. Dan yang terakhir, peluang. Peluang ini, kesempatan yang kita buat. Kita kesempatan yang dimaksud isinya adalah mencari guru, mencari lawan bicara, untuk kita menggunakan bahasa kita. Di samping itu juga kita bisa menggunakan media lain, seperti tontonan, film, video, DVD, yang berbahasa Inggris, untuk kita mendapatkan stimulus yang banyak exposure dari bahasa target. Dan yang terakhir, rekaman ini bisa bentuknya audio, audio visual juga. Nah, ini salah satu yang ditekankan dalam metode immersion. Jadi dalam satu metode pelajari bahasa itu, sebutnya immersion, kita di, apa istilahnya, kalau istilah Bu Tuti kemarin itu menenggelamkan diri. Jadi kita tidak menggunakan bahasa pertama kita, tapi kita menggunakan bahasa kedua, bahasa target. Misalkan kita memiliki benda-benda di rumah, kita tempeli dengan kata-kata sesuai dengan bahasa target kita. Misalkan kulkas kita tempel dengan kata fridge, kemudian TV, television, dan yang lainnya. Sehingga ketika kita berada di lingkaran rumah, kita terbiasa melihat hal-hal itu dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian, yang kedua, misalkan kita terbiasa mendengarkan ekspresi-expresi tertentu. Misalnya, kalau mengucapkan selamat datang, welcome, kemudian mengucapkan selamat datang, goodbye, see you, dan seterusnya. Kita terbiasa mendengar itu, bisa dari tontonan, bisa dari rekaman, kemudian kita tahu cara meresponnya, seterusnya, kemudian kita terbiasa. Dari terbiasa itu, nanti kita akan jadi bisa. Kala bisa, karena biasa. Seperti yang ikuti Ibu Tuti kemarin. Nah, dari tiga ini, nanti akan munculkan strategi belajar bahasa. Nah, strategi belajar bahasa ini nanti yang sangat penting dalam kita mempelajari bahasa. Apa saja? Yang pertama, ada metakognitif. Metakognitif ini sesuatu yang digunakan dalam belajar, jika banyak seperti itu. Misalkan, kita membuat target. Jadi, kalau kita mempelajari sesuatu, itu kita tentukan, kita ingin bisa apa. Bisa targetnya itu dalam satu hari, bisa dalam satu minggu, atau dalam satu bulan. Misalkan, dalam satu minggu ini saya harus bisa menguasai cara, apa namanya, memesan taksi dengan telepon. Atau dalam satu minggu ini saya harus bisa menguasai menguasai bagaimana cara meninggalkan pesan telepon, dan seterusnya. Cara sesuatu hal yang membuat kita menguasai skill tertentu. Kemudian, sesuaikan gaya belajar dengan gaya belajar kita. Ada yang disebut dengan visual, ada yang disebut dengan klinestetik. Ada yang disebut dengan klinestetik. Nah, tiga gaya bahasa yang digunakan oleh Palahli itu bisa jadi merupakan salah satunya adalah gaya belajar kita. Apakah kita lebih suka menggunakan gambar, apakah kita lebih suka menggunakan suara, auditori, atau dengan praktek langsung, klinestetik. Nah, sesuaikan. Kemudian, cari sumber belajar yang tepat sesuai dengan gaya belajar kita. Apakah pakai buku, atau pakai video, atau pakai, apa, minta praktek dengan bicara, seterusnya. Kemudian, Nah, untuk kognitif ini, yang pertama, seperti yang disebutkan sebelumnya, kita fokuskan pada isi. Jadi, fokus kita adalah bagaimana secara menyampaikan pesannya, supaya sampai. Bentuk nanti belakangan, sambil mengikuti. Jadi, walaupun grammar itu penting, karena bisa jadi dengan kesalahan grammar kita bisa membuat kesalahan arti juga, bisa understanding, tapi fokus ke isi itu lebih penting. Jadi, jangan sampai kita ketika berbicara, kita memikirkan ini grammarnya betul atau enggak. Kita ngomong aja dulu. Nantipun kalau misalkan ada kesalahan, pasti, apa namanya, orang yang kita cakap bicara itu paham. Apalagi kalau dia, dia ada kemungkinan besar lebih bisa memahami apa yang kita bicarakan. Asal menggunakan kosa kata yang tepat, pemilihan katanya betul. Nah, kemudian kita fokuskan ke isinya. Dan yang berikutnya, cara, apa namanya, membahas dan gunakan. Pertama, ingat dulu. Misalnya, kalau cara menawar dalam bahasa mistri gimana? Oh, seperti ini cara menawar. Dan kaitkan dengan kehidupan kita. Misalnya, kita ke bahasa tradisional. Kemudian di sana kita ingin membeli sesuatu. Harganya mahal. Kita ingin membelinya dengan harga yang lebih murah. Kita tawar. Nah, kemudian setelah itu kita gunakan dalam bentuk praktek. Bisa dengan datang langsung. Bisa dengan praktek, dengan peluang bicara. Kalau kita di daerah yang menggunakan bahasa Inggris, misalkan kita di negara-negara yang berbahasa Inggris, kita bisa datang langsung ke pusat tradisional di situ. Kemudian kita datang, menanyakan harga, menawar, sampai akhirnya terjadi. Nah, kemudian yang terakhir, gunakan kamus jika diperlukan. Jadi, kamus ini hanya jika diperlukan saja. Biasanya karena untuk mencari kata-kata yang susah, difficult words. Kalau untuk kata-kata yang masih bisa kita cari padangannya, atau masih bisa kita gunakan deskripsi, pilih cara itu. Misalnya kita ingin tanya, di mana rumah sakit? Kita tidak tahu rumah sakit itu bahasa Inggrisnya apa. Maka kita deskripsikan tempat itu. Can you tell me where the place where we can check our health? Seperti itu. Jadi kita tidak harus mencari di kamus dulu. Kita bisa gunakan deskripsi. Atau bisa gunakan sinonimnya, kalau kita tidak tahu kata yang tepatnya. Nah, yang terakhir, afektif. Kelola emosi dengan baik. Ini terutama kalau kita sedang mempraktikan bahasa dengan speaking. Biasanya akan muncul kekhawatiran. Khawatir salah. Khawatir terjadi salahpahaman. Nah, itu kita kelola emosi kita yang baik. Tenangkan. Kemudian nyakinkan bahwa orang kita juga mempraktikan bahasa. kemudian baru berbicara. Dan sampai ketika kita mau berbicara, kemudian kita khawatir, karena second khawatir, malah jadinya nanti beratakan. Tidak akan muncul kata-kata dari mulut kita nanti. Dan selalu berusaha mencoba. Belajar yang baik, dia tidak akan takut berbuat salah. Tapi dia akan selalu belajar dari kesalahan yang dia buat. Terakhir, kolaborasi dengan pembelajar lain. Kita tidak sendiri. Masih banyak orang lain yang memiliki keinginan yang sama. Belajar bahasa. Jadi kita cari orang-orang yang memiliki keinginan yang sama, punya tujuan yang sama, kita kolaborasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ugi. Sangat menarik sekali tips-tips belajar bahasa asingnya. Ananda, Bapak, Ibu, peserta. Sekarang kami membuka sesi question and answer untuk kurang lebih 15 menit. Diperpilakan untuk mengirimkan jawaban dengan cara menuliskan di kolom chat. Pak Ugi. Ini sudah ada pertanyaan rupanya dari Ananda Raihan. Bapak minta tips belajar bahasa asing sehingga bisa meminimalisir terpengaruh dengan bahasa Ibu atau bahasa pertama katanya Pak Ugi. Dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan ini dulu sambil kita menunggu pertanyaan yang lainnya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sulit menurut saya. Karena bagaimanapun bahasa pertama pasti akan memiliki pengaruh ke bahasa yang kita pelajari bahasa dan lainnya. Contoh yang paling mudah adalah dari cara kita mengusahkan kata-katanya, pronunciation. Nah, bahkan ada yang berpendapat bahwa kita tidak perlu menggunakan pronunciation yang persis sama. Dialek yang sama seperti orang asing. Kita memiliki cara kita sendiri. Asalkan pengucapannya sesuai, tidak ada kesalahan fatal, maka tidak apa. Jadi pengaruh bahasa Ibu kita, bahasa pertama kita, itu sesuatu yang alami, sesuatu yang natural. Jadi tidak ada kesalahan di sana. Hanya saja kalau kita ingin mengurangi pengaruh bahasa pertama itu, maka cara yang paling mudah adalah dengan meniru. Misalkan kita dengarkan native berbicara. Apakah bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Arab, semuanya sama. Cara pengucapannya masing-masing memiliki cara yang berbeda. Orang Arab mengucapkan AIN dengan kita mengucapkan AIN itu berbeda. Orang Arab mengucapkan Kof dengan kita itu pasti berbeda. Tapi jelas pengucapannya tidak jauh berbeda. Maka tidak ada salahnya. Misalkan kita mendengarkan seorang native English speaker berbicara. Kemudian kita tiru. Kita samakan sepersis mungkin. Maka dengan latihan yang terus-menerus. Misalkan kita akan mengurangi pengaruh bahasa pertama kita. Walaupun seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya pengaruh bahasa pertama itu sesuatu yang alami. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Dan beberapa orang malah menyukai. Misalkan orang India menggunakan bahasa English itu pasti terlihat. Oh ini pasti orang India. Walaupun kita belum tahu mukanya. Tapi karena cara bicara seperti itu kita bisa tahu oh ini orang India. Oh ini orang Jepang misalkan. Cara bicara mereka menggunakan bahasa English itu berbeda. Nah beda hanya kalau menggunakan bahasa ini penggunaan misalkan tadi kita akan menerangkan. Kemudian juga ada idiomatic expression tertentu yang tidak sama dengan kita. Nah itu kita harus latihkan. Misalkan dalam bahasa Indonesia kita memiliki kata cinta monyet. Dalam bahasa Indonesia itu tidak ada makilal. Tapi yang ada pakilal. Nah makilal dengan pakilal mereka memiliki arti yang sama. Tapi mereka menggunakan kata yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia kita menggunakan monyet. Cinta monyet. Kalau dalam bahasa Indonesia mereka menggunakan pati. Anak anjing. Dua-duanya artinya sama tapi menggunakan kata yang berbeda. Karena mungkin buddha yang dekat berbeda. Buddha bahasa Indonesia berbeda dengan buddha bahasa Indonesia berbeda. Sehingga untuk hal-hal seperti itu kita harus latihkan. Kita harus cari kata yang sesuainya. Atau struktur bahasa yang sesuainya apa. Kemudian setelah kita pelajari. Kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari kita. Lalu kita gunakan. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ugi. Kemudian pertanyaan berikutnya ini. Halo siswa SMA Negeri Empat Cilpon. Terima kasih sudah ada di sini. Bapak ini pertanyaannya. Izin bertanya Pak. Bagaimana memastikan seorang anak memiliki kemampuan untuk berbahasa lebih dari dua? Baik. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak. Itu pun sudah dua bahasa tersendiri. Apalagi kalau yang menggunakan bahasa Jawa. itu di bahasa Jawa kan. Jawa Tengah misalkan itu ada promo. Ada apa lagi itulah. Ada beberapa kata. Itu dengan kosa kata yang berbeda. Itu berarti sudah bahasa yang berbeda pula. Dan mereka harus tahu kapan berpindah dari satu level ke level yang lain. Begitupun dengan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Anak-anak sudah tahu kapan menggunakan bahasa ini, kapan menggunakan bahasa itu. Kapan bahasa daerah, kapan bahasa Indonesia. Cara supaya anak kita bisa menguasai lebih dari dua bahasa adalah berikan mereka pengaruh yang banyak tentang bahasa itu. Misalkan kalau kita ingin anak-anak bisa berbahasa Arab, kita sediakan guru bahasa Arab. Atau kita bawa anak ke justru bahasa Arab. Atau kita latihkan anak di rumah dengan kita sendiri sebagai orang tua. Begitu juga dengan bahasa-bahasa lainnya. Dengan lingkungan yang membuat anak tidak mau menggunakan bahasa itu, maka dia akan berbiasa dan nanti akan bisa. Salah satu hal yang penting sebenarnya dalam mempelajari bahasa adalah kita memiliki kesempatan untuk menggunakan bahasa itu. Jadi kalau kita hanya belajar dan tidak menggunakan, maka bisa dilihat. Jadi kita sudah mempelajari, kita sudah tahu caranya untuk menggunakan bahasa itu sesuai dengan konteks. Dan konteks ini yang paling penting. Karena kalau tidak ada konteksnya, tidak ada kebermaknaannya, buat apa? Kita memiliki kewacara memesan taksi dengan telepon misalkan. Sedangkan sekarang hasen taksi hanya pakai atau gokar, maka sudah tidak ada kebermaknaannya. Tidak penting, buat apa? Maka cari hal-hal yang lain yang mungkin akan dialami oleh kenak dalam kehidupan nyatanya. Kemudian kita latihkan dan digunakan. Tapi satu yang paling penting, sebenarnya menguasai satu bahasa itu sulit. Kalau tidak ada guru yang sesuai, artinya sumber belajarnya. Sumber belajar itu bisa bentuknya guru secara fisik, atau juga bisa secara ototidak. Nah, kalau tidak ada yang sesuai, maka susah. Apalagi kalau misalkan harus dua atau lebih. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Karena banyak orang yang bisa menguasai lebih dari tujuh bahasa. Itu kita menyebutnya sebagai polyglot. Silahkan Bapak, Ibu, Ananda. Itu banyak. Dan ada komunitasnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ugi. Jawabannya Ananda yang bertanya tadi mudah-mudahan sudah bisa terjawab apa yang Ananda tanyakan. Kemudian Ibu, Bapak, barangkali ada yang mau menambahkan saran atau mau sharing info, kami persilahkan. Atau bertanya langsung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Ibu Dini. Ya, terima kasih, Ibu Tuti. Luar biasa, semangat sekali. Bapak dan Ibu, serta Ananda ya. Di weekend ini, terima kasih banget buat Pak Mugit Rifai ya. Dari Cirebor ya, Pak ya? Betul. Iya, Bu. Oke. Iya, Bapak. Ini saya dari tadi menyimak ya dengan seksama. Kenapa? Karena salah satu passion saya itu adalah Bapak. Bapak. Saya ibu. Background education saya juga itu. Tenang pelajar. Bapak. 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 Kalau misalnya Indonesia ini memang mayoritas kita culture-nya juga dari bahasa. Salah satunya itu ratusan ya kita di Indonesia sendiri. Termasuk kalau saya bisa berbahasa Sunda. Saya juga berbahasa Indonesia gitu. Tapi sedikit juga saya bisa berbahasa asing ya. Nah, pengalaman ya Pak Ananda, Bapak dan Ibu. Jadi, saya belajar bahasa Inggris. Tidak ada yang istimewa sebetulnya. Jadi, tidak ikut les ya. Kebanyakan otodidak dan bersama teman-teman. Dari kelas 7 berarti kelas 1 baru mulai. Kalau sekarang kan SD juga ada pelajaran bahasa Inggris. Sebelum waktu zaman saya tidak ada, Pak. Jadi, kemungkinan anak-anak sekarang kemampuan harusnya lebih baik dibandingkan dengan angkatan kita terbulu ya. Bu Tuti gitu. Kecuali untuk yang background education-nya bahasa Inggris. Saya pikir harus seperti itu nih. Makanya anak-anak, Ananda-Ananda semua yang ada di sini Ananda hebat. Kenapa salah satunya virtual coordinator training. Ini program yang saat ini untuk target grupnya untuk siswa ya, sebagian untuk siswa. Dan juga memang satu presentasi ini harus bahasa Inggris Bu Tuti. Kenapa? Karena ini mendorong tadi apa yang Pak Mugits sampaikan begitu ya. Dan saya dapat pengalaman sendiri karena saya pernah dapat scholarship di Jerman. Alhamdulillah. Nah, itu dengan background bahasa Inggris saya yang tidak cukup baik. Dan saya dipaksa untuk belajar bahasa Jerman. Begitu. Dan memang pembelajaran perkulian saya bahasa Jerman di Sandburg. Dulu semuanya kacau begitu ya. Kacau itu dalam artian tiga bulan pertama ada adaptasi. Dimana bahasa Inggris saya rusak, bahasa Jerman belum bagus gitu. Jadi kebanyakan pakai bahasa Tarzan di tiga bulan pertama. Betul kata Pak Mugit. Dengan salah satu tadi saya dengan saya simak satu hal yang sedikitnya influence bahasa asing kita. Itu adalah kita bisa membiarkan, kita punya self-confidence bagus, memiliki part. Gitu. Jadi bergaul di luar itu bukan sama orang Indonesia lagi karena banyak begitu ya. Ada beberapa. Tetapi gaul sama orang-orang yang memang tidak tahu bahasa Indonesia. Sudah pasti kita menggunakan bahasa Jerman. Jadi itu adalah salah satu tips-tipsnya yang memang men-support tadi apa yang disampaikan oleh Pak Mugit. Itu mungkin kira-kira Bututi Pak Mugit. Terima kasih banyak luar biasa sekali sharing informasinya, insight untuk kita semua. Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak luar biasa ini. Terima kasih untuk memotivasi sharing. Mudah-mudahan dengan mendengar pengalaman ibu. Banyak lagi orang-orang yang lebih pede belajar bahasa asing. Menurut murid saya katanya bu cara terbaik belajar bahasa asing itu katanya kalau liburan minta aja sama orang tua di bangka Australia satu bulan. Gak ada temennya. Maka terpaksa bisa praktek berbicara. Ibu Dini sangat bagus pengalamannya. Mudah-mudahan adik-adik, ibu, bapak, peserta bisa juga mengikuti. Tambahan mungkin Bu Tuti sedikit. Ya, boleh. Sekarang itu di Bandung itu ada kampung Inggris ya. Jadi kan kita sering sekali dengar di itu ada namanya kampung Inggris ya. Nah, sebulan di sana kayaknya udah bisa cek-cek ngomong bahasa Inggris. So, no worries gitu. Karena di Bandung ada juga di Jawa Barat. Iya, gak usah jauh-jauh ke Australia. Karena kalau ke Australia, modus operandi sekaligus liburan. Itu saya juga mau gitu. Iya. Ya, betul. Terima kasih ibu Dini. Sama-sama. Anda, ibu, bapak, peserta VIKON kali ini. Anda juga mendapatkan informasi baru bahwa di Bandung sekarang sudah ada kampung Inggris. Kalau belum memiliki kesempatan untuk pergi ke luar negeri silahkan berangkat ke Bandung dan menginap di kampung Inggris. Ibu, bapak, peserta VIKON mengingat kembali dipersilahkan untuk mengisi link presensi yang sudah di-share oleh host kita pada hari ini. Rupanya waktunya sudah habis. Untuk akhir, Bapak Mugit, kami persilahkan untuk menyampaikan closing statement-nya. Terima kasih ibu. Ya saja, sebagai yang sudah disampaikan lewat presentasi, di akhir ada sebuah quote dari Johan Mugit yang panggung. Dia yang tidak mengetahui bahasa asing itu tidak mengetahui bahasanya sendiri. Jadi, dengan kita mempelajari bahasa asing, secara langsung, secara pidang, kita akan mempelajari bahasa kita sendiri. Bagaimana bahasa kita berbeda dengan bahasa asing lain. Terima kasih ibu. Ya, terima kasih ibu. Menarik sekali penampilan pemaparan materi pada hari ini. Maka kesimpulannya pun singkat saja, kata Pak Mugit tadi, tetap pedelah belajar bahasa asing. Lebih dari satu kalau bisa. Nah, supaya kita bisa mengenali bahasa kita sendiri. Jadi, belajar bahasa asing adalah cara kita untuk lebih memahami bahasa kita sendiri. Sebagai moderator, kurang lebihnya kami mohon maaf atas presentasi atau nampilan pada hari ini. Dan kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, corong kami kembalikan kepada Hans. Ibu Dewi, dipersilahkan. Baik. Baik. Ibu Ari. Ibu Ari. Ibu Ari. Ibu Ari. Ibu Ari. Ya. Ibu Ari. Baik. 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 Sebenarnya Tadi kita telah bersama-sama Menyimak dengan baik sukses belajar bahasa asing yang dipaparkan oleh Pak Mugit Srivai yang sangat luar biasa sehingga kita mendapat pengetahuan yang baru dan juga dipandu oleh moderator kita yang super lincang dan ini terima kasih banyak sehingga acara pada hari ini sangat luar biasa dan baik seingatkan kembali untuk absensi ada pada bisa Bapak Ibu dan Ananda buka tab disitu ada link absensi silahkan diisikan dan kami berikan waktu sampai pukul 10 lewat 30 baik silahkan karena waktu juga lah yang telah memisahkan kita sebenarnya kita masih ingin ya bercara-cara dengan Bapak dan Ibu juga Ananda semua tapi karena waktu jualah akhirnya ini kita di sini jika lelah silahkan rehat rehat sejenak tak berjauhan agar hidup saudara sehat mari jaga kebersihan salam sehat selalu semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali dari keluarga juga bisa kembali ke sekolah terima kasih semuanya terima kasih untuk para instruker yang hebat yang sudah hadir pada hari ini terima kasih yang ter support dan juga doanya juga motivasinya pada kami yang sangat luar biasa see you next time with the video don't forget this is the video Tuti Dewi and Ugit we will meet again at 10 30 kita akan mulai lagi pukul 10 30 dengan presenter yang lainnya yang sangat luar biasa terima kasih Bapak Ibu Ananda atas kehadirannya dan juga join dengan kami di sini semoga semuanya sehat selalu saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam warahmatullahi Ayo isi presensi ya apanya ya ya apanya ya